Pendekar Bunga Cinta Jilid 12 Selagi Tio Tiang Chun mengamuk di tengah belasan para pengepungnya, maka di pihak musuh kembali datang tiga orang yang berlari-lari, namun kedatangan mereka ternyata bukan untuk bantu melakukan pengepungan, sebaliknya mereka membawa berita bahwa di ruangan belakang telah terjadi sesuatu kebakaran, sedangkan si tawanan berhasil melarikan diri. Tio Tiang Chun sempat mendengar berita yang baru dibawa oleh ketiga orang-orang itu. Di dalam hati dia menyadari bahwa yang dikatakan si tawanan oleh pihak musuh, ternyata bukan dia. Akan tetapi pada saat itu Tio Tiang Chun tidak sempat berpikir tentang siapa gerangan si tawanan itu sebaliknya dia menjadi kecewa karena melihat Gui Han Siang meninggalkan tempat pertempuran itu, oleh karena agaknya Gui Han Siang lebih mementingkan untuk mengatasi bahaya kebakaran yang mengancam gedungnya itu. Sementara itu Tio Tiang Chun menjadi sangat kecewa, sebab dia tidak mendapat kesempatan buat mengejar Gui Han Siang. Pihak pengepungnya telah melakukan penyerangan secara rapat sehingga dia bahkan merasa sukar buat menolong diri, dan kemungkinan dia justeru akan tertangkap dan dibinasakan oleh pihak musuh. Di lain saat kelihatan Tio Tiang Chun merubah Kera dia bertempur, oleh karena kelihatannya dia sudah tidak menghiraukan lagi keselamatan dirinya, sehingga seringkali dia melakukan serangan dekat selagi dia diserang, dan perbuatan dekatnya itu ternyata membawa hasil tiga orang yang dapat dia binasakan. Namun demikian, Kera bertempur yang nekat dari Tio Tiang Chun itu, sudah pasti tidak dapat berlangsung lama, sebab setiap detik dapat mengakibatkan tewasnya pemuda itu. Syukur bagi Tio Tiang Chun, di saat jiwanya sedang terancam, maka datang bantuan berupa seorang mahasiswa muda yang memakai pakaian serba putih serta dengan senjata istimewa yang berupa sebuah kipas dari bahan baja. Gerak tubuh mahasiswa muda berbaju putih itu sangat lincah dan gesit. Dia melesat kian kemari dan di mana saja dia tiba, atau kapan saja dia mendekati salah seorang lawan yang sedang mengepung Tio Tiang Chun, maka sudah pasti lawan itu kena dirubuhkan tidak berdaya, entah karena kena tangan ataupun kena senjatanya yang istimewa itu. Lekas lari tanda seru-seru mahasiswa muda berbaju putih itu di dekat Tio Tiang Chun. Suaranya tegas mengandung wibawa, sehingga bagaikan orang yang terpengaruh maka Tio Tiang Chun patuh menurut, membuka jalan darah dengan dibantu oleh si mahasiswa muda berbaju putih itu, sehingga dalam waktu yang cukup singkat Tio Tiang Chun telah berhasil keluar dari rumah gedung yang membahayakan nyawanya itu. Setelah berhasil melewati tembok halaman yang dia lompati, maka Tio Tiang Chun melarikan diri dengan dikejar oleh beberapa orang musuh. Tetapi di tengah kesibukan orang-orang yang berlalu lintas, maka Tio Tiang Chun berhasil membebaskan diri dari para pengejarnya. Tetapi suatu hal yang disesalkan oleh pemuda itu adalah dia telah kehilangan si mahasiswa muda berbaju putih yang telah menolong dia. Betapapun halnya, Tio Tiang Chun tahu benar bahwa penolongnya setelah berhasil melepas diri dari kepungan musuh, bahkan pula keluar dari rumah gedung yang berbahaya itu. Tetapi si mahasiswa muda berbaju putih itu menghilang di tengah kesibukan lalu lintas di jalanan tadi, sehingga Tio Tiang Chun yakin bahwa penolongnya sengaja memisahkan diri. Tetapi siapakah si mahasiswa muda berbaju putih itu? Kembali Tio Tiang Chun merasa ditimbuni dengan suatu pemikiran baru, sedangkan yang dia sudah pecahkan adalah perihal orang atasan yang ternyata adalah Gui Han Siang, yang rupanya sengaja memakai dua nama. Dan langkah kaki Tio Tiang Chun menuntun dia untuk mendaki gunung Tong Kiong San, sehingga di lain saat dia telah memasuki gubuk Gui Han Siang, di mana dia beristirahat sambil memikirkan si mahasiswa muda berbaju. Putih yang tinggi ilmu silatnya, melebih kepandayan yang dia miliki. Mungkin karena sangat letihnya, atau mungkin juga terlalu banyak yang dipikirkannya, maka tanpa terasa Tio Tiang Chun pulas tertidur sampai hari melewati waktu lohor. Waktu dia terbangun dari tidurnya, dia duduk termenung seorang diri, oleh karena dia baru saja bermimpi lagi bahwa dia telah kedatangan kekasihnya dengan tubuh penuh berlumuran darah. Teringat dengan mimpinya itu, maka Tio Tiang Chun tinggalkan gubuk milik Gui Han Siang, untuk dia mendatangi makam Li Sanyo. Akan tetapi di dekat makam kekasihnya itu dia berdiri terpesona bagaikan suatu patung yang tidak bernyawa, sebab pada saat itu dia melihat kekasihnya sedang berdiri membelakangi dia atau dengan kata lain, Li Sanyo sedang mengawasi makamnya sendiri, dan makam itu kelihatan habis dibongkar seseorang, karena yang kelihatan hanya satu liang kosong. Meskipun Tio Tiang Chun menjadi seorang pemuda yang mahir ilmu silatnya, namun pada saat dia sedang memikir tentang kemungkinan dia menghadapi hantu kekasihnya, maka terasa bulu kuduknya bangun berdiri, lalu bagaikan tanpa terasa dia menyapa dengan suara perlahan. 5. Tio Tiang Chun terkejut sendiri karena mendengar dia menyebut nama panggilan yang biasanya dia gunakan buat kekasihnya, dan pemuda itu menjadi lebih terkejut lagi sebab melihat hantu kekasihnya itu memutar tubuh. Mengawasi dia dengan sinar metu hampa, disertai dengan air metu yang memasah. Kemudian dia dilihat pula oleh Tio Tiang Chun, bahwa secara mendadak hantu kekasihnya berlari mendekati dia, lalu menerkam dan merangkul leharnya. 5. Mati aku koma teriak Tio Tiang Chun di dalam hati, namun dia benar-benar tak kuasa lari karena saat itu dia bagaikan sedang kehilangan tenaga. 6. Suko Oh, Suko, terdengar suara darah Lishian Nioh dengan disertai oleh suara isak tangisnya. 5. Apakah kau hantu tanda tanya? Darah Lishian Nioh melepaskan rangkulannya dan menatap muka kekasihnya. 6. Sempat dia tersenyum meskipun ada bintik-bintik air metu yang berlinang. 7. Apakah kau menganggap aku hantu Lishian Nioh balik menanya? Apakah kau bukan hantu tanda tanya masih Tio Tiang Chunh mengulang pertanyaannya, sementara tubuhnya lemas membuat dia terduduk di tanah dan kekasihnya ikut duduk di dekatnya, tanpa peduli mereka duduk tidak memakai alas apa-apa. 7. Suko, aku belum mati, kata darah Lishian Nioh sambil dia memegang sepasang tangan Tio Tiang Chunh yang waktu itu mengeluarkan keringat dingin. 8. Lantas, yang mati siapa tanda tanya? 9. Yang mati adalah ayah dan ibu, sahut darah Lishian Nioh, sementara air matanya mulai keluar lagi. 10. Dan makam yang satu itu tanda tanya. 10. Kau lihat, itulah suatu makam yang kosong, sahut darah Lishian Nioh sambil dia menghapus air mati yang membasai mukanya. 11. Makam itu baru dibongkar oleh seseorang. 12. Pagi tadi masih utuh waktu aku datang. 12. Siapakah yang membongkar makam itu tanda tanya-tanya lagi Tio Tiang Chunh, sementara dia mulai merasa agak tenang. 13. Justeru aku tidak tahu siapa yang telah melakukannya. 13. Sahut darah Lishian Nioh. 14. Dan siapakah yang membuat makam itu? 15. Aku yang membuatnya, terdengar jawab seseorang, suara seorang laki-laki yang membuat Tio Tiang Chunh kaget dan mengawasi, lalu dia jadi bertambah kaget sebab laki-laki itu ternyata adalah Gui Han Siang atau yang juga memakai nama Gui Han Seng. 15. Bangsat kurang ajar tanda seru maki Tio Tiang Chunh, lalu tubuhnya melesat dan menendang membuat tubuh Gui Han Siang rubuh terguling karena agaknya laki-laki itu tidak menduga akan diserang secara begitu mendadak. 15. Waktu Tio Tiang Chunh menyiapkan pedangnya dan hendak mengulang serangannya terhadap Gui Han Siang yang sudah bangun berdiri, maka darah Lishian Nioh terdengar berteriak melarang. 16. Suko tahan tanda seru. Tio Tiang Chunh menunda gerak pedangnya membiarkan kekasihnya mendekati dan kekasih itu yang menambahkan pembicaraan. 17. Suko, memang benar makam itu dibikin oleh Gui Suheng akan tetapi untuk maksud menolong aku. Gui Suheng menolongmu tanda tanya Tio Tiang Chunh mengulang perkataan kekasihnya, karena dia benar-benar merasa tidak mengerti. Dan agaknya pertemuan dengan Seng kekasih itu bukannya membuka tabir rahasia berbagai peristiwa yang sedang dia hadapi, bahkan menambah lagi dengan berbagai persoalan yang memungkinkan kepalanya menjadi pecah. Akan tetapi waktu darah Lishian Nioh hendak bicara lagi, maka dengan mendadak Tio Tiang Chunh menarik lengan kekasihnya, sambil berbareng Tio Tiang Chunh mendorong tubuh Gui Han Siangh, sehingga bertiga mereka terpencar dari tempat mereka berdiri tadi dan di tempat itu membenam belasan senjata rahasia dari berbagai corak dan ragam. Awas kita di Ketung Tio Tiang Chunh berkata cukup keras, dan tepat pada saat itu belasan laki-laki garang bermunculan datang dan melakukan penyerangan terhadap muda-mudi itu. Sekarang kalian tidak akan lepas lagi, bentak seseorang. Yang rupanya menjadi pemimpin dari para pengepung itu. Bunhou, kau jangan terlalu menghina aku tanda seru-seru Gui Han Siang yang kelihatan marah, sementara dia juga telah menyiapkan pedangnya. Juga Darali Sian Yeo sudah siap buat melakukan suatu pertempuran. Hahaha saudaramu sendiri tidak menghiraukan kau, apalagi aku terdengar kata laki-laki yang bernama Bunhou, dan kalimat perkataannya itu, benar-benar telah menambah tabir gelap bagi Tio Tiang Chunh, sehingga pemuda ini ingin rasanya menutup setasang telinganya supaya perhatiannya tidak terpecah untuk dia menghadapi musuh yang sedang mengurung. Di lain pihak, dengan geram Gui Han Siang menyerang laki-laki yang bernama Bunhou itu, sehingga di lain saat terjadi suatu pertempuran yang ramai, karena serentak semuanya telah ikut bergerak. Betapapun halnya, perhatian Tio Tiang Chunh tetap menjadi terpecah, sebab dia harus memperhatikan musuh yang sedang mengepung dan menyerang, disamping dia harus memperhatikan Gui Han Siang yang dia khawatir sewaktu-waktu akan menyerang dia secara menggelap. Akan tetapi Tio Tiang Chunh menjadi bertambah bingung, sebab melihat perlawanan yang gigih dari Gui Han Siang terhadap lawannya yang bernama Bunhou. Katakan leka siapa sebenarnya Gui Han Siang, tanya Tio Tiang Chunh dekat kekasihnya, sambil dia mewakilkan Seng kekasih menangkis suatu serangan musuh. Gui Han Siang adalah Gui Han Siang. Murid ayah, sahut darah Li Siang Nioh, sambil pedangnya menikam seorang musuh, dan pedang itu penuh berlumuran darah sebab musuh itu terkena tikamannya tadi. Dan, siapakah Gui Han Seng? Tanda tanya Tio Tiang Chunh menanya lagi, padahal dia penasaran karena pedangnya tidak mencapai hasil bahkan lawannya hampir berhasil merobek perutnya, waktu lawan itu menghindar sambil menunduk sementara golok musuh itu menyerang hendak merobek perut Tio Tiang Chunh. Gui Han Seng adalah Gui Han Seng, ketua, eh, kurang ajar tanda seru Li Siang Nioh betal meneruskan perkataannya yang hendak menjelaskan tentang Gui Han Sengh, sebaliknya dia memaki seorang musuh, karena secara diluar dugaan tangan kiri musuh itu bergerak hendak memegang bagian dada Li Siang Nioh. Membarengi suara makiannya itu, pedang darah Li Siang Nioh bergerak cepat, menabas tangan musuh itu sehingga musuh itu kehilangan sebelah tangannya, dan lompat mundur sambil terdengarkan pekek suara mengerikan, lalu diarubuh pingsan di luar kancah pertempuran. Ketua apa tanda tanya Tio Tiang Chunh mendesak mengajukan pertanyaan kepada kekasihnya, akan tetapi dia berteriak marah waktu pundak kirinya kena tikaman ujung tombak musuh sedangkan pundak yang kena tikaman itu, justru tepat pada bekas luka dia terkena sebatang piao dulu, yang baru mengering karena pengaruh obat yang dia gunakan. Untung bagi Tio Tiang Chunh, tombak musuh itu tidak menikam dalam, sebab dia berhasil balas menikam, membarungi gerak musuh itu sehingga musuh itu mendahului Tio Tiang Chunh berpulang lagi ke alam bakar. Eh, Suko, kau terluka tanda seru-seru darah Li Siang Nioh yang kelihatan merasa cemas, karena melihat darah mulai mengalir keluar dari lukanya Tio Tiang Chunh. Akan tetapi darah itu harus cepat-cepat menghindar dari suatu serangan musuh, bahkan sebelah kakinya sempat menemdang musuh lain, dan nasib jelek diperoleh musuh itu, sebab dia terjerumus mendekati seorang kawannya yang sedang menabas batang leher Tio Tiang Chunh, sehingga musuh itu yang kena tendangan tadi, jadi mewakilkan Tio Tiang Chunh, membiarkan kepalanya putus terkena tabasan golok kawannya. Biarin, cuma sedikit. Tetapi kau belum menjawab pertanyaanku, sahut Tio Tiang Chunh, sementara pedangnya berhasil membinasakan musuh yang tadi membinasakan kawannya sendiri, dan musuh itu tewas karena dia sedang terpesona bagaikan patung akibat perbuatannya tadi yang tidak disengaja telah membunuh kawannya sendiri. Pertanyaan apa tanda tanya balik tanya darah Li Siang Nioh, sebab dia lupa pertanyaan apa dari kekasihnya yang belum dia jawab. Akan tetapi darah perkasa itu hampir saja tak sempat melengkapi perkataannya, sebab dia harus cepat-cepat menghindar dari serangan tiga batang panah tangan kecil, tetapi amat berbahaya sebab mengandung bisa racun, dan si pelepas panah tangan mengandung bisa racun itu adalah seorang laki-laki muda bernama Chong Kengbun, murid Leng Hoat Taisu, seorang pendeta gadungan yang terkenal sakti dan yang berasal dari gunung Hang San. Malang bagi darah Li Siang Nioh, karena waktu habis lompat menghindar atau berkelit, sebelah kakinya tersandung mayat seorang musuh sehingga dia tergelincir hampir terjatuh, namun sempat dia merangkul pinggang kekasihnya sehingga tidak terjadi dia terjatuh. Kurang ajar Tio Tiang Chun memaki, karena sempat melihat orang yang menyerang kekasihnya memakai senjata gelap sementara tangan kirinya merop beberapa batang jarum-jarum berkong ciam, sehingga pada detik itu juga Chong Kengbun rubuh tergui ing, tewas dengan muka berubah menjadi biru. Suko, kau gunakan lagi jarum-jarum terkutuk itu Li Siang Nima menjadi geram dan melepaskan rangkulannya pada pinggang kekasihnya, dan pada sepasang matanya mengandung sinar kebencian sehingga darah itu tidak menghiraukan adanya ancaman serangan seorang musuh terhadap dirinya. Tio Tiang Chun menangkis tikaman musuh yang mengarah kekasihnya, setelah itu baru dia berkata, tetapi dia yang mulai. Aku tidak melanggar sumpahku. Tanda seru. Dalam hati darah Li Siang Nima mengakui bahwa kekasihnya tidak bersalah. Semangatnya bangkit lagi dan pedangnya menikam ke bagian-bagian belakang tanpa dia memutar tubuh dan pedangnya itu membenam di tubuh seorang lawan, membikin lawan itu tewas seketika, namun sempat menyemburkan darah yang menodai pakaian darah Li Siang Nio, di saat tangan kiri darah Li Siang Nima memegang sarung pedang, sempat menangkis golok seorang musuh lain, dan pedangnya yang tajam itu lalu menyudahi gerak berikutnya sehingga musuh itu tak berdaya untuk menghindar dari maut. Limuai, kau dulu menjawab pertanyaanku. Tio, Tiang Chun yang bicara lagi dan di dalam hati dia merasa bangga melihat kekasihnya yang bertambah tangkas. Pertanyaan yang mana darah Li Siang Nima ganti bertanya, sementara pikirannya lebih condong memikirkan masa ial waktu Tio Tiang Chun mengucap sumpah, tidak akan menggunakan lagi jarum-jarum maut pekong ciam, kalau dia tidak lebih dahulu diserang memakai senjata rahasia. Pertanyaan tentang Gui Han Sungulang Tio Tiang Chun, sementara pedangnya berhasil merampas daun pelinga lawannya, sampai lawan itu lari terbirit-birit dan terkencing-kencing sebab menduga kepalanya telah melayang hilang. Oh tanda seru darah Li Siang Nio berseru kaget, sebab dilihatnya dalam waktu sekejap pihak musuh pada melarikan diri secara simpang siur, akibat amukan seorang mahasiswa muda berbaju putih yang datang secara mendadak, namun tepat di saat musuh sedang mengancamnya Gui Han Xiang yang mendapat lawan berat, berupa lelaki yang bernama Bun Hou atau yang memimpin rombongan para pengepung itu. Si mahasiswa berbaju putih yang perkasa itu tidak memberi kesempatan pada Tio Tiang Chun maupun darah Li Siang Nio mengucap sesuatu perkataan, sebab si mahasiswa itu telah mengajak ketiga muda mudi itu cepat-cepat meninggalkan bekas tempat pertempuran, dan dia bahkan mendahului lari mendaki gunung Tong Kiong San, mengambil jalan memutar untuk kemudian tiba di rumah almarhum Li Kong Chin. Pada mulanya Tio Tiang Chun merasa heran mengapa si mahasiswa muda berbaju putih itu harus memilih jalan memutar untuk mencapai rumah almarhum Li Kong Chin, akan tetapi kemudian dia menyadari bahwa si mahasiswa muda itu sengaja hendak menyesatkan pihak musuh sekiranya pihak lawan mencari jejak mereka. Di lain pihak, agaknya Gui Hans yang sudah kenal dengan si mahasiswa muda berbaju putih, juga darah Li Siang Nio sudah kenal oleh karena darah ini justru yang memperkenalkan kekasihnya, sehingga Tio Tiang Chun mengetahui bahwa si mahasiswa muda berbaju putih itu bernama Tiang Chun Ji, yang menjadi kakak seperguruan dari Pou Keng Tian. Setelah memperkenalkan kekasihnya dengan si mahasiswa muda berbaju putih itu, maka darah Li Siang Nio masuk ke bagian dalam, dan keluar lagi dengan membawakan sekedar hidangan berupa arak dan penganan kering. Dengan demikian, maka ternyata bahwa rumah almarhum Li Kong Chin tidak kosong, akan tetapi ada penghuninya. Namun sengaja diatur sedemikian rupa seolah-olah rumah itu sudah kosong tidak dirawat. Setelah terjadi pertemuan itu, maka mulai jelas bagi pemuda Tio Tiang Chun bahwa Gui Hans yang merupakan anak kembar dari keluarga hartawan Gui Tengkok. Usianya Gui Hans yang hanya dua jam lebih tua dari Gui Hans yang, dan keduanya memiliki wajah muka dan potongan tubuh yang sama, hanya watak dan sifat mereka yang amat berlainan. Sejak kecil Gui Hans yang sudah mendapat didikan ilmu silat dan ilmu surat, sampai kemudian Gui Hans yang banyak merantau sedangkan Gui Hans yang lebih senang bergaul dengan masyarakat setempat, tanpa memandang kedudukan kaya maupun miskin, dan Gui Hans yang kemudian terpikat dengan darah Li Xian Nio, akan tetapi pemuda itu dapat menyesuaikan diri waktu diberitahukan bahwa Li Xian Nio sudah bertunangan. Berdasarkan pergaulannya yang erat antara Gui Hans yang dengan darah Li Xian Nio dan Li Kong Chin, maka terjadi Gui Hans yang mendapat tambahan pelajaran ilmu silat dari Li Kong Chin, dan Gui Hans yang menganggap orang tua itu sebagai guru dan memperlakukan darah Li Xian Nio sebagai seorang adik seperguruan. Adapun mengenai Gui San Huk yang pernah dikenal oleh Tio Tiang Chun, dan yang kemudian tewas bersama-sama istrinya, sebenarnya adalah merupakan kakak Misan dari Gui Hans yang, akan tetapi oleh karena adanya pertikaian urusan keluarga, maka suami istri Gui San Huk sudah tidak diakui lagi sebagai keponakan dari hartawan Gui Teng Kok, namun di luar tahu ayahnya ternyata Gui Hans yang tetap akrab dengan kakak Misan nya itu. Kemudian datang Gui Hans yang dari perantauan, dengan membawa sejumlah kawan-kawan dari persekutuan Hang Bie Pang. Dari kedatangan mereka justru adalah hendak membentuk persekutuan Hang Bie Pang cabang dusun Tong Tiong Tin dengan Gui Hans yang sebagai ketua. Hartawan Gui Teng Kok yang tidak mengetahui perihal keganasan sepak terjang kaum Hang Bie Pang, tidak menentang kehendak puteranya itu, sebaliknya Gui Hans yang melihat kegejala tidak baik telah berusaha menentang, namun berakibat dia dimusuhi oleh kakaknya, bahkan juga ayahnya kemudian ikut memusuhi dia. Sementara itu di kalangan masyarakat dusun Tong Tiong Tin juga terjadi kegelisahan dan kecemasan, berhubung mereka menghadapi kera-kera kekerasan dari pihak orang-orang Hang Bie Pang yang semakin hari menjadi bertambah ganas. Gui Hans yang dan Gui San Lok berdamai hendak mengatasi keadaan, namun mereka tidak berdaya meskipun mereka telah menemui dan membincangkan keadaan itu bersama Li Kong Chin, bahkan keadaan menjadi kian memburuk ketika hartawan Gui Teng Kok dan istrinya meninggal dunia akibat keracunan. Dalam hal ini sudah tentu Gui Hans yang mencurigai sebagai perbuatan kakaknya, sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua, yang mengakibatkan keduanya bertempur, dan pihak Gui Hans yang dibantu dengan gerombolannya memaksa Gui Hans yang meninggalkan rumah orang tuanya. Gui Hans yang membuat suatu rumah gubuk di atas gunung Tong Kiong San, dan di luar tahu kakaknya dia berhasil melarikan sejumlah besar harta almarhum ayahnya, berupa barang-barang permata dan uang emas. Di pihak Gui Hans yang, sudah tentu dia menjadi gusar waktu mengetahui hilangnya barang-barang berharga itu, yang sebenarnya sangat dia butuhkan buat membayai perkembangan Hang Biai Pang. Sejak saat itu maka Gui Hans yang selalu mengancam Gui Hans yang, dan Gui Hans yang pasti sudah dibinasakan, andai kata pihak Gui Hans yang sudah memperoleh harta warisan itu. Kecurigaan Gui Hans yang kemudian dialihkan kepada Li Kong Chin, karena Gui Hans yang menganggap adiknya sengaja menitipkan harta warisan itu kepada Li Kong Chin. Dengan demikian, maka pada suatu hari Gui Hans yang mengajak sejumlah orang-orang Hang Biai Pang yang tinggi ilmunya untuk mendatangi rumah keluarga Li Kong Chin, sehingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan maut bagi Li Kong Chin dan istrinya, sementara Li Sian Yeo terluka parah terkena senjata rahasia yang mengandung bisa racun, namun untung dapat dilarikan oleh Gui Hans yang yang datang tepat di saat gara itu terancang nyawanya. Di pihak Gui Hans yang, sengaja dia tidak membinasakan adiknya sebelum dia berhasil menemukan harta yang dia cari. Dari itu dia biarkan adiknya melarikan diri bersama darah Li Sian Yeo, yang dia anggap menjadi kekasih adiknya. Di saat darah Li Sian Yeo menderita karena lukanya, maka waktu itu Gui Hans yang bertemu dengan Ki Yang Chun Ji, si mahasiswa muda berbaju putih, dan Ki Yang Chun Ji menolong mengobati luka Li Sian Yeo, sambil dia mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Gui Hans yang, mengenai kegiatan Hong Biye Pang yang memang sudah dikenal oleh Ki Yang Chun Ji. Kemudian dia diatur siasat seolah-olah darah Li Sian Yeo tewas karena luka terkena senjata rahasia yang mengandung bisa racun, dan dibuat tiga makam yang dicantumkan nama sebagai makam dari Li Kong Chin sekeluarga sedangkan pada makam darah Li Sian Yeo digunakan sebagai tempat buat menyimpan harta warisan yang hendak direbut oleh pihak Gui Hans yang. Ketiga muda mudi itu kemudian menempati rumah almarhum Li Kong Chin, yang ternyata mempunyai ruang di bawah tanah yang tidak mudah diketahui orang, sedangkan Ki Yang Chun Ji kemudian memerintahkan seorang pengemis buta, melakukan penjalanan ke kota Tong Kiong Xia, mengambil tenaga bantuan dari pihak orang-orang Kepang, untuk selanjutnya mereka hendak membasmi persekutuan Hong Biye Pang Cabang Tong Kiong Tin. Dengan adanya dia berwenang meminta bantuan dari orang-orang Kepang, tentunya dia pernah memberikan jasa baik bagi persekutuan kita, tiba-tiba si pengemis tua Chiu Tong Hon nyelak bicara, karena sesungguhnya dia merasa tertarik dengan kisahnya Tio Ti Yang Chun. Ki Yang To Ako merupakan buyut dari Ki Yang Lo Chiampue yang dulu menjadi penasehat dari Kue E Lo Pang Chu, si pengemis muda Bu Hang Kin ikut bicara, mewakilkan Tio Ti Yang Chun buat memberikan penjelasan kepada Chiu Tong Hon, sedangkan dengan Kue E Lo Pang Chu yang dia maksud adalah Kue E Cheng didengkot kaum Kepang setelah Kue E Cheng menikah dengan O E Ye Yong. Sementara itu si pengemis tua Chiu Tong Hon juga menjadi teringat dengan cerita lain tentang sejarah orang-orang gelandangan, dan dia kemudian menanya lagi. Lalu bagaimana selanjutnya dengan Gui Han Xiang itu? Tanda tanya. Gui Han Xiang tewas dalam pertempuran mengganyang orang-orang Hang Bi Ye Pang Cabang Tong. Kiong Tin, juga Gui Han Seng, sedangkan Tio Si Ye Ko telah menikah dengan Liko Nio, si pengemis muda Bu Hang Giap yang ganti memberikan penjelasan. Si pengemis tua Chun Tong Hon manggut-manggut sambil bersenyum, sementara Tio Ti Yang Chun kelihatan bermuka merah. Mendekati waktu subuh, mereka yang melakukan perjalanan sambil bercerita itu tiba di suatu desa, di mana mereka beristirahat sambil makan bubur ayam, setelah itu mereka meneruskan perjalanan mereka langsung menuju kota Soan Hoa. Di lain pihak, untuk mengetahui sebab-sebab yang membuat si mahasiswa muda berbaju putih Ki Yang Chun Ji berkumpul di dalam kota Soan Hoa, bersama kedua saudara seperguruannya serta beberapa orang pendekar muda lainnya, maka perlu kita ikuti perjalanan pemuda Choa Gyok Seng yang menjadi kakak seperguruan ketiga dari Pohu Keng Tian, dan perjalanan pemuda Choa Gyok Seng ini adalah untuk menunaikan tugas dari seorang burunya, yang memerintahkan dia menolong seseorang yang sedang menjadi tawanan pihak orang-orang Hang Biye Pang di kota Soan Hoa. Seseorang yang sedang ditawan pihak orang-orang Hang Biye Pang itu bernama Lim Huat Biye, terhitung masih kakak nisan dari Choa Gyok Seng, sebab ibunya Choa Gyok Seng, almarhum, dengan ibunya Lim Huat Biye merupakan kakak beradik. Gurunya Choa Gyok Seng ini mengetahui perihal kejadian penahanan ini dari seorang temannya yang bernama Wee Kang Siang, dan Wee Kang Siang ini sudah mendahului berangkat ke kota Soan Hoa setelah dia menulis surat buat gurunya Choa Gyok Seng, sehingga gurunya Choa Gyok Seng, memerintahkan supaya cepat-cepat menyusul ke kota Soan Hoa mengingat antara Choa Gyok Seng dengan Lim Huat Biye masih bersaudara misan. Choa Gyok Seng tiba di kota Soan Hoa tetapi dia tidak dapat segera menemukan Wee Kang Siang, sebab pemuda itu tidak mengetahui di mana Wee Kang Siang menginapi, lagi pula dia tidak mengetahui di mana dan oleh pihak mana Lim Huat Biye ditawan, sebab di dalam suratnya itu Wee Kang Siang tidak mencantumkan nama Hang Biye Pang yang menahan Li Huat Biye. Bagi pemuda Choa Gyok Seng, kota Soan Hoa merupakan kota yang sudah dua kali dia kunjungi. Dahulu untuk yang pertama kalinya dia singgah di kota Soan Hoa, dia terlibat dalam satu pertempuran karena dia menolong seseorang yang sedang menghadapi gerombolan seorang okpa, Chuan Tanah, yang ganas. Kota Soan Hoa yang sekarang dialiat, sudah banyak mengalami perubahan, terutama akibat banyaknya perpindahan orang-orang Cina dari wilayah utara, dan mereka umumnya menyeberang ke selatan melalui kota Siang Yang yang menjadi kota perbatasan antara Tiongkok Selatan dan Tiongkok Utara. Segera setelah memasuki kota Soan Hoa maka Choa Gyok Seng mencari sebuah rumah penginapan, sementara di luar tahunya, seseorang telah melihat dia waktu dia memasuki rumah penginapan itu dan seseorang itu tidak menemui dia, sebaliknya orang itu cepat-cepat pergi dan menghilang di tengah kesibukan orang banyak. Petang harinya Choa Gyok Seng menerima sepucuk surat yang katanya dibawa oleh seorang pedagang bakso dan si pedagang bakso itu katanya sudah pergi lagi, sebelum Choa Gyok Seng sempat menemui. Surat itu ternyata dari seseorang yang mengaku bernama Ong Sin Kian dan Ong Sin Kian ini justru adalah orang yang pernah ditolong oleh Choa Gyok Seng waktu dulu terjadi Ong Sin Kian dikepung oleh pihak si okpa yang ganas. Di dalam suratnya itu Ong Sin Kian mengatakan bahwa secara kebenaran dia melihat kedatangannya Choa Gyok Seng di kota Soan Hoa, namun dia mengatakan penyesalannya karena adanya sesuatu hal yang sangat gawat, yang menyebabkan dia tidak berani menemui Choa Gyok Seng di rumah penginapan, sebaliknya dia mengharapkan Choa Gyok Seng menemui dia malam itu sebelum pukul 8, di suatu tempat yang memang sudah tidak asing lagi buat Choa Gyok Seng. Kebiasaan Choa Gyok Seng adalah berlaku hati-hati dalam menghadapi berbagai macam masalah, di samping dia berjiwa ksatria yang tidak kenal rasa takut. Choa Gyok Seng tidak mengetahui entah apa gerangan yang membuat Ong Sin Kian takut menemui dia di rumah penginapan. Hal ini benar-benar merupakan suatu kecurigaan buat Choa Gyok Seng, sehingga terpikir olehnya, kalau-kalau bukan Ong Sin Kian yang menulis dan mengirim surat itu, akan tetapi justru adalah pihak musuh yang hendak memasang perangkap buat menangkap dia. Namun demikian Choa Gyok Seng memutuskan akan pergi ke tempat yang dijanjikan sesuai dengan surat yang dia terima. Sejak Choa Gyok Seng akan keluar meninggalkan rumah penginapan, ternyata dia sudah diikuti oleh seseorang, dan seseorang itu adalah seorang pengemis setengah baya, bertubuh kurus tapi cukup gesit gerak tubuhnya. Choa Gyok Seng membiarkan dirinya yang diikuti oleh si pengemis itu, sementara di dalam hati dia berpikir bahwa dia tidak pernah bermusuhan dengan pihak orang-orang kepang, persekutuan orang-orang gelandangan, yang waktu itu sedang dimusuhi oleh pihak pemerintah bangsa Mongolia. Atau mungkinkah pengemis itu merupakan pihak musuh yang sengaja melakukan penyamaran? Sengaja Choa Gyok Seng tidak memilih jalan yang langsung menuju ke tempat yang dijanjikan, akan tetapi dia mengambil jalan yang memutar memilih beberapa tempat yang ramai. Namun si pengemis itu dengan lincah dapat terus mengikuti, menerobos arus orang-orang yang berlalu lintas, sampai di suatu tempat yang merupakan pusat tempat perjalanan, si pengemis itu menghilang dari pandangan matu Choa Gyok Seng. Sebagai gantinya, seorang penjual bakso kelihatan mengikuti Choa Gyok Seng, ke arah mana saja pemuda itu menuju, sehingga perbuatan penjual bakso itu dapat diketahui oleh Choa Gyok Seng. Penjual bakso itu sudah tua usianya, sedikit lebih tua dari si pengemis yang mengikuti Choa Gyok Seng tadi. Penjual bakso itu botak kepalanya, memakai pakaian serbah hitam yang kumal dan kelihatan noda-noda debu bercampur keringat, memikul barang dagangannya dengan kaki memakai sepatu rumput yang ringan. Suaranya melengking pada waktu dia berteriak menawarkan barang dagangannya, padahal sebenarnya perhatian dia pusatkan kepada orang yang sedang dia ikuti. Langkah kaki Choa Gyok Seng membawa dia ke arah suatu kuil, di mana pada malam itu kebenaran sedang ramai karena banyak orang, oleh karena malam itu merupakan malam pertama kuil itu dibuka untuk umum, adalah merupakan suatu kuil yang baru selesai dibangun, dan sebagai gantinya dari kuil lama yang letaknya terpisah tidak terlalu jauh dari kuil yang baru itu. Penjual bakso itu kemudian kian mendekati, sampai dia jalan berdampingan dengan Choa Gyok Seng, dan pemuda ini sudah siap siaga untuk menghadapi sesuatu serangan mendadak, namun si penjual bakso itu justru menyapa, menawarkan barang dagangannya. Tidak, perutku masih kenyang, sahut Choa Gyok Seng kepada si penjual bakso, tetap dengan sikap waspada. Bukankah aku sedang bicara dengan Choa Siang Kong? Tanda tanya si penjual bakso yang bicara lagi, menyimpang dari. Maksud menjual barang dagangannya. Bagi Choa Gyok Seng, memang dia sudah teringat dengan kata pelayan tempat penginapan, bahwa surat yang dia terima berasal dari seorang penjual bakso. Akan tetapi Choa Gyok Seng belum mengetahui, entah siapa dan dari pihak mana si penjual bakso yang mengetahui namanya itu. Benar, sahut Choa Gyok Seng yang lalu meneruskan perkataannya, koma bukankah kau yang membawa surat petang tadi? Tanda tanya. Hendaklah Choa Siang Kong mendatangi kuil yang lama, yang sudah tidak dipakai lagi dan Siang Kong masuk dari pintu sebelah belakang, kata si penjual bakso, dan jawabnya itu sekaligus merupakan pengakuan bahwa memang benar dia yang membawa surat tadi. Siapakah yang akan aku jumpai di sana sengaja? Choa Gyok Seng bertanya. Seorang sahabat lama, Sing Kong tentu belum melupa dengan nama dia, dan dia sekarang menjadi menentukan meskipun putriku sudah binasa, tidak lama setelah mereka menikah. Baiklah, aku akan ke sana, kata Choa Gyok Seng, namun dia memerlukan mengawasi sekeliling tempat itu, untuk memastikan kalau-kalau si pengemis masih mengikuti dia. Si pengemis itu tetap tidak terlihat lagi, dan Choa Gyok Seng sudah mulai memisah diri dari kelompok orang banyak, mengikuti langkah kakinya menuju ke tempat yang semakin sepi, sampai kemudian dia tiba di kuil tua yang gelap tanpa ada lampu penerangan, karena memang sudah tidak digunakan lagi. Choa Gyok Seng menuju ke bagian belakang dari kuil tua itu, sesuai seperti yang mereka beritahukan, dan dengan memakai kakinya dia mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci. Tangan kanannya siap pada gagang golok yang dia pegang di tangan kirinya waktu dia memasuki kuil tua yang gelap itu. Hanya satu kegelapan yang meliputi bagian dalam dari kuil tua itu. Choa Gyok Seng merapatkan punggungnya pada dinding tembok yang dingin, sambil dia membiasakan matanya untuk berada di ruangan yang gelap itu sementara hidungnya sempat mencium bau warak bercampur dengan bau keringat seseorang. Choa Hyantue, aku tahu kau memang pasti datang. Apa kabar dengan kau demikian terdengar seseorang menyapa Choa Gyok Seng, dan pemuda itu masih ingat dengan suara itu, suara Ong Sin Kian yang dulu pernah dia tolong. Dengan matanya yang sudah mulai terbiasa di dalam ruangan yang gelap itu, maka Choa Gyok Seng melihat Ong Sin Kian duduk di suatu sudut, sementara di atas meja tua yang sudah rusak, terdapat guci tempat arak. Ong Heng, rupanya kau sudah mulai mabok. Benar Hyantue, saat ini hanya arak yang menjadi temanku. Hanya arak menjadi tempat pelarianku dari segala derita yang selalu mengejar aku, sahut Ong Sin Kian dengan suara hampa, seperti orang yang sedang berputus asa. Choa Gyok Seng Kian mendekati tempat Ong Sin Kian duduk. Dilihatnya orang yang pernah ditolongnya itu sangat berbeda dengan waktu pertama kali mereka berkenalan. Ong Sin Kian yang sekarang tidak terawat lagi rambut dan kumisnya, yang tumbuh secara tidak teratur, sedangkan tubuhnya jauh menjadi kurus, hilang segala sifat kegagahannya. Choa Hyantue, sejak kepergian kau dulu, hidupku mengalami masa-masa gelap penuh kesukaran. Aku menyesali diriku yang tidak memiliki keterabahan untuk hidup merantau. Sebaliknya aku terpaksa bekerja dengan Matai Heng, si Opa yang dulu kita tempur, dan Matai Heng yang sekarang benar-benar bagaikan seekor raksasa yang bertambah sayap, bertambah mengganas menyebar kekejaman dan kebuasan. Tetapi apa yang menyebabkan Ong Heng Kesudian untuk bekerja sama dia? Tanya Choa Gyok Seng dengan suara yang mengandung penasaran bercampur tidak mengerti. Panjang untuk mencerita hal-hal itu, akan tetapi saat ini tidak ada kesempatan buat aku menceritakan padamu. Aku diintai karena dicurigai, namun aku merasa perlu menemui kau, sebab ada sesuatu yang amat penting buat kau, dan kau adalah satu-satunya sahabatku. Ong Seng Kian menunda perkataannya karena dia terbatuk, dan batuk itu agaknya merupakan suatu penyakit yang sudah lama diaderita. Koma kau kembali datang ke kota ini tentu karena mendapat berita tentang seseorang yang bernama Lim Huat Die, yang menjadi tawanan pihak musuh. Benarkah begitu? Choa Gyok Seng hanya manggut membenarkan dan Ong Seng Kian yang bicara lagi. Dan kalau Hian Teh ingin mengetahui pihak musuh itu, justru adalah Matai Hem dengan gerombolannya. Sekali lagi Ong Seng Kian harus menunda perkataannya karena batuknya. Koma patutlah Hian Teh ketahui bahwa kedatangan kau ke kota ini, memang sudah diatur dan menjadi siasatnya Matai Hem. Sejenak Ong Seng Kian menghentikan perkataannya buat dia mengawasi sahabatnya. Agaknya dia merasa puas melihat Choa Gyok Seng kelihatan terkejut heran, dan setelah itu baru Ong Seng Kian menyambung perkataannya. Koma oleh karena Lim Huat Biye menentang kegiatan Hong Biye Pang, maka dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Hachiu, di seberang kota Soan Hoa yang menjadi tempat orang-orang buangan atau orang hukuman pihak pemerintah bangsa Mongolia. Kemudian Matai Hem mengetahui bahwa tawanannya itu merupakan kakak nisan dari kau, oleh karena itu dia membiarkan seseorang membawa berita buat kau, dan mengharapkan kau akan datang ke kota Soan Hoa. Tanda petik. Kabar itu tidak langsung buat aku, akan tetapi buat seorang sahabat di kota Chin An yang sudah mendahului berangkat ke kota ini, kata Choa Gyok Seng, selagi Ong Seng Kian menunda lagi perkataannya karena batuknya. Bagus kalau begitu, sebab artinya kau tidak seorang diri, kau bahkan perlu mencari bantuan banyak kawan-kawan. Buat membasmi Hang Biye Pang, kalau mungkin sampai ke pusatnya, di samping itu Matai Hem sangat dendam terhadapmu karena golokmu masih meninggalkan tanda cacat pada mukanya yang sebelah kiri. Secara tiba-tiba Ong Seng Kian menghentikan perkataannya. Kali ini bukan karena dia terbatuk, akan tetapi karena mendengar suara yang tidak wajar, seperti yang juga didengar oleh Choa Gyok Seng. Pada mulanya Choa Gyok Seng ingin keluar untuk melihat, akan tetapi dia dicegah oleh suatu gerak tangan dari Ong Seng Kian. Untuk sesaat keduanya terdiam tidak bersuara. Setelah tidak terjadi sesuatu, maka Ong Seng Kian lalu berkata lagi, Aku kira sebaiknya aku pergi sekarang, mudah-mudahan kau berhasil, Hian Teh. Ong Seng Kian kemudian bergerak mendekati daun pintu, akan tetapi dia hentikan langkah kakinya, waktu dia mendengar Choa Gyok Seng bicara. Di mana kau tinggal, Ong Heng? Marilah aku antar kau. Jangan. Hal itu bahkan akan mengakibatkan suatu rintangan buat tugas kau. Berilah aku waktu dua menit untuk keluar dari kuil ini, setelah itu baru kau keluar. Satu lagi pesanku, berhati-hatilah, terutama dengan anggota perempuan dari Hang Biai Pang. Sehabis mengucapkan perkataannya itu, maka Ong Seng Kian menghilang dari pintu kuil, dan Choa Gyok Seng menunggu sambil dia memikir berbagai masalah buat dia menghadapi pihak Hang Biai Pang dan menolong Lim Huat Gie, di samping dia memikirkan masalah Ong Seng Kian yang kesudian mengabdi kepada Matai Him, bekas musuh pribadinya. Choa Gyok Seng terkejut waktu kemudian dia mendengar pekek nyaring yang mengerikan dari Ong Seng Kian. Dia memburu keluar dan cukup jauh terpisah jeraknya dari kuil tua itu. Dia melihat banyak orang sudah berkumpul mengitari mayat Ong Seng Kian, yang tewas dengan sebatang pisau belati di bagian punggungnya. Tidak banyak darah yang keluar dan itu memang tidak perlu, sebab pisau belati itu mengandung bisa racun yang amat dasyat. Firasat Choa Gyok Seng mengatakan bahwa si pengemis tua yang tadi membayangi dia, berada di sekitar tempat terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Ong Seng Kian. Si pengemis itu tentu tidak membayangi untuk hampa belaka. Choa Gyok Seng tidak mengenal dan dia mencurigai kalau-kalau pengemis itu bukan pengemis sesungguhnya. Mungkin si pengemis itu justru adalah orang yang telah membunuh Ong Seng Kian, atau setidaknya melihat waktu terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Mengenai sebab-sebab Ong Seng Kian dibunuh, sudah jelas bagi Choa Gyok Seng. Sahabatnya itu telah dibunuh oleh pihak Hang Biye Pang, sebab Ong Seng Kian dicurigai atau dianggap sudah berkhianat. Secara tiba-tiba Choa Gyok Seng melihat si pengemis tua itu, tepat selagi si pengemis mengawasi dia. Dan pada muka si pengemis itu, jelas kelihatan seperti dia sedang merasa ketakutan, dan sejenak dia terpesona mengawasi Choa Gyok Seng. Choa Gyok Seng bergerak cepat mendekati ke tempat si pengemis berdiri, namun si pengemis tua cepat-cepat pula menyelusup di antara orang banyak, dan terus berusaha menyingkir dari Choa Gyok Seng, sementara pemuda itu terus mengikuti ke arah mana saja si pengemis itu coba menjauhi. Si pengemis itu kemudian lari dan lari semakin cepat ketika dia telah berada di bagian tempat yang sepi, namun sudah tentu dia tidak sanggup melawan ilmu lari cepat dari Choa Gyok Seng, sehingga pada saat berikutnya dia sudah tidak berdaya di hadapan pemuda itu. Maafkan aku, Choa Syuang Kong. Akan tetapi percayalah bahwa aku bukan pihak musuh, kata si pengemis seperti meratap. Hektometer kau kenal namaku tanda seru Choa Gyok Seng bersuara gram, dan menyambung lagi. Titik sejak tadi kau ikut aku, siapakah kau? Namaku Li Kiu. Aku diperintah oleh Pang Cu untuk mengundang kau, akan tetapi aku dilarang menemui kau di tempat orang banyak. Siapakah nama Pang Cu itu tanda tanya-tanya Choa Gyok Seng, yang sejenak menjadi ragu-ragu. Diwasin hok, dan dia menunggu kau bersama Wie. Toa Ya. Tanda petik. Wie Toa Ya, Wie Hengs yang maksud kau tanda tanya benar. Hektometer kau ikuti aku sampai aku memasuki kuil tua itu, kau pun tentu juga mengetahui tentang orang yang membunuh Ong Sien Kian tadi, Choa Gyok Seng berkata lagi, tetap dengan suara gram. Tidak. Sahut si pengemis lalu dengan ragu-ragu dia menambahkan perkataannya. Koma aku melihat adanya beberapa orang-orang dari Hang Bia Pang, dari itu aku terus mengawasi pintu kuil sampai kau keluar. Aku bermaksud berteriak kalau orang-orang Hang Bia Pang menyerang kau, namun yang mereka bunuh adalah lain orang. Baiklah, mari kita pergi menemui Diwa Pang Cu. Akhirnya Choa Gyok Seng berkata. Diwasin hok dan Wie Keng Siang sedang duduk bermain catur, waktu Choa Gyok Seng memasuki markas orang-orang Kepang Cabang Kota Soan Hoa. Choa Gyok Seng mendekati Wie Keng Siang yang menjadi sahabat gurunya, untuk dia memberi hormat dan menyebut paman, kemudian dia diperkenalkan dengan Diwasin hok. Usia Diwasin hok sudah lebih dari 50 tahun, sedikit lebih muda dari Wie Keng Siang. Dia memiliki wajah muka hitam dan kelihatan garang, namun ada suaranya kedengaran ramah-tamah. Silahkan duduk, kau tentu sudah kenal dengan pembantuku, Li Kiu. Demikian kata Diwasin hok dan Choa Gyok Seng manggut sambil dia mengucap terima kasih. Titik. Li Kiu memang tepat bertugas di bagian penyelidik. Dia berhasil menemui kau, padahal dia belum pernah bertemu dengan kau, kata lagi Si Biang pengemis itu. Kau harus memberikan laporanmu, bagaimana dengan keadaan gurumu, dan pengalaman apa yang kau peroleh selama di dalam perjalanan menuju ke kota ini, kata Wie Keng Siang yang ikut bicara. Suhu dalam keadaan sehat, dan tiada rintangan yang aku hadapi selama di dalam perjalanan. Akan tetapi, dapatkah Susiok memberikan keterangan kepadaku, perihal Hong Bie Pang di kota ini? Tanda tanya sahut Choa Gyok Seng yang balik menanya. Wie Keng Siang berdua di Wasinhok saling mengawasi waktu mendengar pertanyaan Choa Gyok Seng. Sejenak kedua orang tua itu tak mengucapkan sesuatu perkataan, sampai kemudian di Wasinhok yang mendahului bicara. Ternyata kau sudah mengetahui bahwa Lim Huat Bie menjadi tawanan pihak Hong Bie Pang. Benar, Pang Cu. Akan tetapi, sebelum membicarakan perihal Lim Piau Ko, ingin aku mengetahui perihal Hong Bie Pang. Sahut Choa Gyok Seng. Tidak banyak yang kami ketahui tentang persekutuan itu, kami bahkan tidak mengetahui siapa nama yang sebenarnya dari pimpinan mereka, dan di mana markas pusat mereka. Pemimpin mereka hanya dikenal dengan nama Hang Bie Kau Chu berdua Hang Bie Nio Chu, pengaruhnya luas dengan memiliki cabang di banyak tempat. Segala kegiatan mereka adalah untuk kepentingan pihak pemerintah bangsa Mongolia, sehingga benar-benar merupakan pengkhianat bangsa. Koma di kota ini yang menjadi cabang adalah Matai Hem, seorang bekas opa yang kejam. Kegiatan yang mereka lakukan di kota ini, kebanyakan adalah merupakan bagian pengiriman perempuan-perempuan muda yang cantik, hasil penculikan yang mereka lakukan di berbagai tempat atau kota, dan perempuan-perempuan muda itu mereka bawa ke pulau Hachiu, untuk kepentingan orang-orang Mongolia yang berada di pulau itu yang bertugas mengawasi orang, orang buangan atau orang-orang hukuman, di samping mereka ditugaskan membangun. Cho A. Gio Kseng mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi dia merasa kecewa waktu di Wasinho menyudahi keterangannya, sebab ternyata yang diketahui oleh si biang pengemis mengenai Hang B. Ye Pang memang sangat terbatas sekali. Tahukah Pang Cu bahwa Lim Piao Ko justeru ditahan di pulau Hachiu, tidak di kota ini seperti beritanya yang kita terima tanya Cho A. Gio Kseng, dan perkataannya itu benar-benar telah mempesonasi biang pengemis, juga Wee Keng Siang, sehingga keduanya lagi-lagi telah saling mengawasi, sementara Cho A. Gio Kseng lalu menceritakan perihal pertemuannya dengan Ong Sin Kian, sampai Ong Sin Kian tewas setelah secara singkat memberitahukan penahanan atas diri Ling Huat Biye. Kemudian Cho A. Gio Kseng juga menceritakan perihal perkenalannya dengan Ong Sin Kian, sampai terjadi Cho A. Gio Kseng bertempur melawan Matai Him, yang waktu itu menjadi okpa atau tuon tanah yang amat kejam, dan sebagai akibat dari pertempuran itu, maka Cho A. Gio Kseng berhasil melukai Matai Him, luka pada bagian muka yang sebelah kiri, dan untuk itu Matai Him menjadi dendam terhadap Cho A. Gio Kseng lalu sengaja membiarkan adanya berita tentang Ling Huat Biye yang katanya pada saat itu ditahan di dalam kota Soan Hoa, sebab Matai Him sedang memasang perangkap hendak menuntut balas terhadap Cho A. Gio Kseng. Koma jelas bahwa dalam hal ini Matai Him menghendaki aku seorang diri, dan aku pasti akan menghadapi dia, kata Cho A. Gio Kseng yang menyudahi keterangannya, dengan sikap ksatria yang pantang mundur. Tunggu dulu, Hiantit, kata Wee Keng Siang yang memang sudah mengenal jiwa Cho A. Gio Kseng, dan orang tua ini insaf betapa besar bahayanya jika terjadi pemuda itu menghadapi pihak Hang Biye Pang tanpa perhitungan yang cermat. Koma meskipun kau telah menanam permusuhan secara pribadi dengan Matai Him, akan tetapi hendaklah kau jangan lupa bahwa Matai Him yang sekarang adalah ketua Hang Biye Pang cabang di kota ini, dan Hang Biye Pang adalah persekutuan para pengkhianat bangsa yang menjadi musuh kita semua. Bersama diwa Pang Chu, aku sedang mengatur persiapan mengundang kawan-kawan seperjuangan kita, dari itu aku harapkan kau jangan sampai bertindak terburu napsu yang dapat mengakibatkan rusaknya rencana kita. Demikian Wee Keng Siang menambahkan perkataannya kepada Cho A. Gio Kseng, dan pemuda ini tidak mengatakan sesuatu, namun kelihatan dia seperti sedang berpikir. Kami dari pihak Kei Pang, kata diwa Sinho yang mendapat kesempatan bicara, sebenarnya kami merasa malu karena kami tidak mempunyai kekuatan buat menumpas pihak Hang Biye Pang sebab kami insyaf dengan kurangnya tenaga kami, terlebih oleh karena sebagian besar dari para rekan kami sedang mengadakan musyawarah berkenaan pihak pemerintah yang sekarang sedang memusuhi kami. Cho A. Gio Kseng tetap tidak mengucap apa-apa, sementara Li Kiu yang sejak tadi mengundurkan diri, telah kembali dengan memberitahukan bahwa hidangan makan malam telah disediakan. Cho A. Hyantit, di mana kau menginap tanda tanya-tanya diwasin. Hok di tengah mereka bersantap, dan Cho A. Gio Kseng lalu, memberitahukan, dengan menambahkan bahwa dia yakin tempatnya itu sudah diketahui oleh Li Kiu. Li Kiu yang juga ikut sama-sama bersantap, tidak mengucap apa-apa, akan tetapi dia kelihatan bersenyum bangga. Apakah tidak lebih baik Hyantit menginap di tempat? Kami diwasin Ho yang berkata lagi, Terima kasih, Pang Chu, akan tetapi di dalam urusan menghadapi pihak musuh, aku pikir sebaiknya aku tetap menginap di rumah penginapan, bahkan sebaiknya pihak musuh tidak mengetahui bahwa aku mempunyai hubungan dengan pihak kekpang sahut Cho A. Gio Kseng. Wia Keng Siang Manggut membenarkan perkataan Cho A. Gio Kseng, membuat diwasin Hok tidak memaksa, dan setelah selesai mereka bersantap malam, maka Cho A. Gio Kseng lalu pamitan. Sebelum pemuda ini meninggalkan kedua orang tua tersebut, maka sempat Cho A. Gio Kseng berkata kepada Wia Keng Siang, Susiok, sebenarnya ada sesuatu yang hendak aku tanyakan kepada Susiok akan tetapi biarlah aku tunda pada lain kesempatan nanti. Pertanyaan apa yang hendak Hyantit ajukan tanya Wia Keng Siang, namun pemuda itu hanya bersenyum, dan dia meninggalkan kedua orang tua itu, tanpa dia menghiraukan Wia Keng Siang menjadi berpikir tentang apa gerangan maksud Cho A. Gio Kseng. Cho A. Gio Kseng tiba di tempat penginapan tanpa dia menghadapi rintangan di jalan, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia diikuti oleh seseorang, dan hal ini malah menjadi bahan pemikiran bagi Cho A. Gio Kseng, sebab dia malah menduga bahwa pihak Matai Hem akan segera mengganggu dia. Seorang pelayan menyambut kedatangan Cho A. Gio Kseng dengan muka berseri-seri, dan tangan memegang sekeranjang buah-buah yang katanya buat Cho A. Gio Kseng, dikirim oleh pihak K. Pang yang dibawa oleh seorang pengemis muda. Sejenak Cho A. Gio Kseng tersenyum tercengang mengawasi si pelayan, sementara tangannya belum mau menerima sekeranjang buah-buah itu. Dia justru baru saja habis mengunjungi pihak K. Pang dan Iwa Sin Ho tidak pernah mengatakan sesuatu tentang kiriman buah-buah itu. Jelas ada pihak lain yang mengirimkan buah-buah itu dengan memakai nama K. Pang, dan pihak lain itu pasti adalah pihak musuh, yakni pihak Hang B. Ye Pang atau si Matai Hem. Mana si pengemis yang mengantarkan buah-buah ini? Akhirnya Cho A. Gio Kseng menanya. Si pengemis sudah pergi. Buah-buah ini sudah lama kami terima, yakni sesaat sejak siang kong keluar tadi, sahut si pelayan, tetap dengan muka berseri-seri. Semula Cho A. Gio Kseng tidak mau menerima buah-buah itu, akan tetapi kebiasaannya yang melakukan tabah menghadapi segala sesuatu menghendaki dia menyelidiki perihal buah-buah yang dihadiahkan untuknya itu. Oleh karenanya, segera Cho A. Gio Kseng menerima sekeranjang buah-buah itu sambil dia mengucap terima kasih, lalu dia melangkah mendekati letak kamarnya. Sikapnya bertambah waspada waktu dia membuka kunci pintu kamarnya dan menendang terbuka daun pintu kamar itu. Kamarnya itu ternyata kosong. Dia memasuki dan mengunci lagi pintu kamarnya dari bagian dalam, lalu dia menempatkan keranjang buah itu di atas meja, dan dia memasang api pelita. Kemudian Cho A. Gio Kseng mulai memeriksa buah-buah itu ternyata merupakan buah-buah leng sebesar buah apel, sementara di bagian teratas terselip selembar surat. Buat Cho A. Syao Hiap, dari diwa Pangcu. Di dalam hati Cho A. Gio Kseng tertawa sehabis dia membaca surat singkat itu, kemudian dia mulai meneliti tanpa menyentuh buah-buah itu, lalu diadekati hidungnya untuk membaui, namun tak ada bau yang mencurigakan melainkan bau harum yang keluar dari buah-buah itu. Dari dalam kantong bajunya Cho A. Gio Kseng lalu mengambil sebatang tusuk sanggul perak yang dia bungkus dengan sehelai sapu tangan, dan tusuk sanggul itu adalah pemberian atau peninggalan dari almarhum ibunya. Cho A. Gio Kseng memilih salah satu dari buah-buah itu, yang lalu dia tusuk memakai tusuk sanggul itu, kemudian dia menunggu dan meneliti. Cairan sari buah yang menempel pada tangkai tusuk sanggul lambat laun berubah menjadi cairan yang berwarna biru ke hitam-hitaman, menandakan buah itu mengandung racun maut. Cho A. Gio Kseng perdengarkan suara mendesir, menandakan dia sangat keusar dengan perbuatan pihak musuh yang telah memilih tindakan pengecut buat membinasakan dia. Segera Cho A. Gio Kseng keluar dari kamarnya dengan membawa semua buah-buah itu. Di luar rumah penginapan sudah sunyi waktu Cho A. Gio Kseng membuang buah-buah. Itu di tempat sampah, setelah itu Cho A. Gio Kseng kembali hendak memasuki kamarnya. Dua kesalahan telah dilakukan oleh Cho A. Gio Kseng waktu dia keluar membuang buah-buah itu. Kesalahan pertama dia keluar tanpa dia mengunci pintu kamarnya, dan kesalahan kedua goloknya sebagai senjatanya dia tidak bawa. Sudah tentu Cho A. Gio Kseng tidak berpikir waktu dia melakukan kesalahan itu, sebab kepergiannya hanya memerlukan waktu sejenak, tidak ada dua menit lamanya, akan tetapi waktu yang dua menit itu sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak musuh. Sebatang pedang menyambar Cho A. Gio Kseng pada waktu pemuda itu baru saja memasuki kamarnya. Syukur dia sempat bergerak cepat untuk berkelit menyingkir, namun serangan berikutnya menyusul dengan amat pesatnya, membuat tak sempat Cho A. Gio Kseng memperhatikan wajah muka penyerangnya. Dan serangan itu terus dilakukan secara bertubi-tubi, oleh karena pemuda itu masih sanggup untuk berkelit menghindarkan diri. Setelah lewat belasan serangan, maka Cho A. Gio Kseng sempat pula melihat wajah muka si penyerang, dan pemuda ini hampir terpesona, karena dia mendapati penyerangnya adalah seorang darah cantik dengan tubuh ramping menarik, namun amat lincah dan galak bagaikan seekor harimau bertina yang sedang mengancam mangsa. Di suatu saat serangan darah cantik itu berhasil menusuk lengan baju Cho A. Gio Kseng yang sebelah kiri, namun dengan tangan kanannya Cho A. Gio Kseng berhasil membuat darah cantik itu melepaskan pedangnya. Akan tetapi, di luar dugaan Cho A. Gio Kseng, maka darah cantik itu dapat bergerak dengan amat gesitnya, karena tangan kirinya yang memegang sarung pedang, terayun mengarah muka Cho A. Gio Kseng dengan suatu pukulan yang keras. Dalam kagetnya Cho A. Gio Kseng cepat-cepat melompat mundur, akan tetapi darah cantik itu tidak mengambil lagi pedangnya yang sudah lepas dari tangannya, sebaliknya selagi Cho A. Gio Kseng lompat mundur, maka darah cantik itu lompat menerkam dengan kegalakan seekor harimau betina menerkam anak kecil. Cho A. Gio Kseng mengelak menyamping, dan berhasil dia menangkap pinggang darah cantik itu, namun dengan suatu gerak berputar, darah cantik itu menghantam punggung Cho A. Gio Kseng memakai sarung pedang, dan waktu sarung pedang itu tidak berhasil mencapai sasaran, maka dengan jari-jari tangan kanan yang memiliki kuku panjang, darah cantik itu berusaha hendak mencakar muka Cho A. Gio Kseng.